Assalamualaikum, hai semua, selamat datang di channel youtube Nancy Julia, IRT Berdaya, Keluarga Bahagia Hari ini aku membuat puding semangka, bahan-bahannya ini sederhana, hanya 1 sendok bubuk jeli dan 1 sendok agar-agar Hasilnya banyak, enak, cantik dan sangat menggugah selera, tanpa berlama-lama lagi, yuk simak saja videonya Kita siapkan panci yang bersih, kemudian masukkan 1 sendok bubuk jeli dan 1 sendok bubuk agar-agar Kemudian tambahkan gula pasir, untuk gula pasirnya ini sebanyak setengah gelas seperti ini Bila ingin lebih manis, kalian bisa tambah sedikit lebih banyak Kemudian aku tambahkan sedikit garam sebagai perasa dan supaya pudingnya nanti cepat set Kemudian tambahkan juga air, untuk airnya aku memakai sebanyak 900 ml Karena ada sisa bubuk jeli dan bubuk agar-agar yang menempel di wadah, jadi aku bilas ya teman-teman Kemudian lanjut, kita akan masak di atas kompor sampai mendidih, sampai gulanya benar-benar larut Sambil sesekali diaduk, agar supaya bagian bawahnya tidak bergerak Setelah mendidih seperti ini, kita lanjut memasak sampai 2 atau 3 menit, agar supaya nanti pudingnya cepat set Setelah itu matikan api, angkat dari atas kompor dan biarkan hingga agak dingin Nah ini larutan agar-agar atau larutan pudingnya sudah tidak terlalu panas atau sudah agak dingin ya teman-teman Ini aku pisahkan sebagian, ini kira-kira 400 ml Aku tambahkan pewarna merah tua Untuk menambahkan pewarnanya, ini secukupnya saja Aduk sampai tercampur rata Kemudian aku tambahkan juga 1 sendok makan biji selasih Kemudian kita akan tuang ke dalam cetakan Tuang sampai setengah dari tinggi cetakan Untuk cetakannya, aku memakai cetakan kue ulir set seperti ini Untuk link pembeliannya, kalian bisa cek bagian deskripsi ya Kemudian kita tunggu hingga setengah set Jangan sampai keras dan benar-benar set ya teman-teman Nanti antar lapisannya dia tidak nempel Nah setelah setengah set, ambil kira-kira 200 ml Kita tambahkan dengan setengah saset SKM Aku merasa larutannya ini sudah dingin dan terlalu kental ya teman-teman Jadi aku memakai sendok untuk menuang Dan ini benar-benar kental dan susah banget untuk dituang Jadi aku ini akan merebusnya lagi ya teman-teman Tidak sampai mendidih sampai hampir mendidih saja Sampai larutannya agak cair Nah ini dia agar-agarnya sudah aku masak lagi Ini lebih cair dan lebih mudah untuk dituang Tapi ini juga masih terlalu penas Jadi dia bisa merusak lapisan yang di bawahnya ya teman-teman Jadi kalau membuat puding yang lapis-lapis seperti ini Pastikan larutannya tidak terlalu panas Larutannya juga tidak terlalu dingin Agar supaya tidak merusak lapisan dan bisa menempel satu sama lain Untuk sisa larutan agar-agarnya ini Kita akan tambahkan pewarna hijau tua Nambahin secukupnya saja Kemudian tuang Lakukan hal yang sama hingga selesai ya Apabila kalian suka dengan video ini silahkan di like Dan sekiranya video ini bermanfaat Silahkan di share di media sosial kalian masing-masing Bila masih ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya Terima kasih Nah bila ada gelembung-gelembung udara yang terperangkap Segera kita pecahkan dengan menggunakan lidih Bila dibiarkan saja nanti hasilnya jelek Dan pudingnya nanti bisa meleot Kemudian bila sudah dingin kita keluarkan dari dalam catakan Untuk catakan ini ngeluarinya mudah banget Cukup ditekan satu kali Pelan-pelan Ini dia puding semangkanya cantik banget Cocok banget untuk ide jualan Ide suguhan Untuk acara arisan, pengajian, dan yang lain-lain Puding ini juga cocok banget untuk dijadikan hampers Bisa dikemas dalam kemasan mica kotak sekat seperti ini Ini ukurannya 24 x 24 cm Karena ini sudah ditunggu sama pelangganku Jadi aku nggak rekod yang bagian masukin ke dalam kotak Atau dusnya teman-teman Tapi kalian pakai saja dus yang ukuran 24 x 24 cm Semoga bisa menjadi ide dan inspirasi buat kalian semua Nantikan ide-ide menarik selanjutnya di channel youtube Nancy Yulia IRT Berdaya Keluarga Bahagia Terima kasih sudah menonton